Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sob, jumpa lagi di Agus Parawansa Channel Tutorial Audio, Video, Foto, dan Sekilas Info Nah, bagaimana kabar anda sobat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, Alhamdulillah Saya juga dalam keadaan sehat walafiat Kali ini saya akan kembali berbagi tutorial audio Menggunakan Fruity Loops ya Fruity Loops Studio tepatnya Untuk membuat loops sederhana Nah, langsung saja bagaimana cara Yang biasa kita gunakan Untuk membuat sebuah loop, terutama drum Menggunakan FL Studio ini Karena beberapa waktu yang lalu Saya juga sempat mendapatkan tanggapan Atau mungkin sedikit request ya Dari sobat saya yang komen di kolom komentar Bikin loops Pakai Fruity Loops dong Setelah di video saya Yang linknya di atas ini Tentang bagaimana merangkai loops Menggunakan Cool Edit Pro Nah, baik mudah-mudahan Bisa membantu juga Untuk sobat yang mungkin Memerlukan jawaban yang sama Saya akan berbagi sedikit Tentang basic ya Sangat-sangat basic Dalam pembuatan loops Menggunakan Fruity Loops Studio Oke, pertama Langsung saja kita buka Di sini ada sebuah kotak pattern Untuk membuat sebuah loop musik Di sini ada pattern Dan memang setting default Pattern 1 Ini tempat kita menaruh beberapa instrumen Ada kick, ada clap, ada head, ada snare Kita coba suaranya Nah, suara kicknya ya Nah, kalau kita ingin mengganti kick ini Maka kita bisa klik di icon Tabnya ini Kick Kemudian akan membuka sebuah papan dialog Seperti ini Channel settingnya Nah, di channel setting kita buka Di lambang folder ini Kita buka di sini untuk memilih Suara kick yang kita inginkan Atau kick drum yang kita inginkan Kalau di sini masuk di folder club ya Nah, kalau kita pakai Di group atau folder yang lain bisa Misalnya di hip hop Nah, di sini akan keluar Secara defaultnya Template atau presets yang sudah disediakan oleh Fruity Loop Ada kick Nah, sampai berapa tuh? Sampai 9 ya Nah, tinggal kita pilih aja Kita pakai yang mana Nah, kick 7 lah ya Apakah suaranya? Ini adalah pattern ya Pad di sini Sedangkan kalau kita akan mempreview dari Ya, semacam multitrack ini Kita pakai di tombol songs Nanti setelah kita taruh patternnya di sini Kalau sudah Kita susun Di Papan patternnya Kita ke pattern dulu Nah, itu dia Oke Coba di situ Kemudian kita pilih Ini clap Tinggal klik kiri di sini Tempatkan di kotaknya Oke Misalnya di sini Kicknya saya ubah ke sini Di depan Oke, satu kotak dari tadi Ini ada lagi head ya Head Untuk Melengkapi juga Di loop kita Nah, itu dia Kemudian baru snare Atau senar Cara menggantinya sama Kalau kita ingin mengganti clapnya Klik di clap Akan keluar kotak dialog ini Kita bisa tekan Tombol folder Kita tinggal pilih Jenis clap Atau suara yang kita inginkan Kita include Kedalam kotak pattern Satu kita Nah, inilah Snare Tujus coba Nah, gitu ya Atau kalau di sini juga bisa Oke Kemudian yang kotak Default snare Kita ganti aja dengan instrument lain Boleh Kita klik Masuk sini Folder Kita masukkan Apa ya Clap Boleh Clap, oke Disini mungkin Oke, dengan sangat mudah Kita bisa membuat sebuah loop drum Menggunakan Fruity Loop Studio Nah, disini Sudah terlihat Dan sekedar informasi tambahan saja Disini kita punya mixer Ini adalah untuk mengatur Besaran dari masing-masing instrumen Tinggal penempatannya Di insert Satu, dua, tiga, empat Kita lihat disini Hip kick Kita lihat keterangannya Disini FX1 Atau FX1 Atau FX1, berarti dari channel 1 Kemudian hip snare-nya di FX2 Sini, sini, sini Kemudian head-nya FX3, clap-nya 4 Kalau kita ubah, kita naikkan jadi 5 misalnya Dia akan berubah menjadi jalur kelima Untuk DNC clap-nya Nah, disini dia Gunanya mixer ini tentu untuk mengatur besaran dari masing-masing instrumen Kita bisa men-settingnya Mana yang kita dominankan Dan seterusnya Disini saya akan naikkan Nah, suara Hip snare-nya Kemudian Saya akan menurunkan suara head-nya Nah, head-nya juga akan semakin hilang ya Kalau ini diturunkan Oke Start sini Nah, segitu saja sedang ya Mungkin ya Disini saya tambah head lagi Satu Oke, kurang Disini Disini Nah, jika kita sudah menyusun Semua komponen instrumen ini pada ketukan masing-masing Kita kembali ke Kita akan menempatkan Pattern ini pada multitrack disini ya Pada track yang tersedia di FL ini Kita tinggal pastikan sebelum kita mengklik dengan gambar kuas ini Klik kiri Untuk mengeluarkan pattern-nya Kita pastikan dulu Disini sudah aktif pattern-nya Pattern 1 Oke Nah, tinggal kita klik Nah, akan keluar Kalau tadi masih mungkin setting awalnya Seperti tadi Itu pattern-nya belum terklik ya Itu pattern-nya belum terklik ya Jadi dia masih kosong Nah, kalau ini sudah terpas Terconteng Atau diaktifkan Maka disini juga akan keluar Mana playlist Dari pattern yang akan kita tempatkan disini Pattern 1 Berarti pattern 1 yang akan keluar disini Nah, ini adalah Loop di pattern 1 Kita masih bisa menambahkan Variasi dari looping disini Dengan menambah pattern yang berikutnya Otomatis menggunakan instrumen-instrumen yang berbeda Sesuai dengan keinginan kita Tapi kita harus pakai dan bedakan pada pattern berikutnya Atau juga bisa disini Dengan menekan tombol plus di tengahnya Nah, itu Ada keluar papan dialog untuk memberikan nama pattern 2 Kita kasih nama aja contoh ya Loop 2 Tinggal close Nah, disini akan Menyediakan bagi kita Tempat untuk kita kemudian susun Dan akan kita combine dengan pattern 1 Misalnya head-nya saya tambahkan disini Ini Oke Nah, disini kita tinggal Ini sudah kita aktifkan Pattern 2 Disini kita lihat pattern 2 Maka pattern 2 kita tempatkan di bagian bawah Nah, dia akan bergabung dengan pattern 1 Kita ini untuk pattern Kalau mau Mempreview di bagian Multitrack Kita aktifkan song Oke Oke, mudah kan sob? Demikian Tutorial audio Sederhana bagaimana membuat loop Menggunakan FL Studio Basically basic Basic Very 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 basic Ya Sangat-sangat-sangat dasar Terima kasih dari saya Dan terima kasih juga untuk sobat Kalau suka video ini Terima kasih like-nya Kemudian boleh berkomentar di kolom komentar di bawah Serta kalau ingin men-share Silahkan ke media sosial Sobat siapa tahu bisa membantu Untuk sobat-sobat kita yang lain Yang memerlukan informasi ini Serta tentu Terima kasih banyak dari saya Appreciate untuk Anda yang sudah support Channel Agus Parawansa Kita akan berjumpa kembali di video update lainnya Mudah-mudahan bermanfaat Untuk Anda semuanya Berbagi kebaikan Akan mendapatkan kebaikan Insya Allah Amin Wassalamualaikum And See you Sub indo by broth3rmax